selamat menikmati Sampo Rasul Danyangers Nengbongken Khabisa Kabalarea Hidup Santri Oke guys Kita ketemu lagi di Danyang Santri Episode 2 Kali ini kita kedatangan tamu Santri-santri keren-keren Santri dan Santriwati Santriwan dan Santriwati Dimana Cina Cina? Cina 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 Ujung barung Danya Betul Pisannya daerah macet Tapi kehidupannya luar biasa Oh iya santri Salah satunya pesantren Azagia Terus aja di studio-nya Kemudian juga kita kedatangan tamu juga dari lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Oh keren keren Bravo Hari ini kita kedatangan dua lembaga pendidikan Sebetulnya mereka itu santri-santri yang berprestasi Hanya sayangnya saja Kadang image orang-orang itu Santri tuh ngapain aja sih Katanya kayak gitu Tidak apa terblow up Tidak terblow up Tidak terketahui ya Betul Betul Sahur sahak santri te boloho cenawan Lagu tadinya di opening Sebetulnya Di pesantren itu banyak sekali kegiatan Mang Adeo Nah di dangyang santri inilah tempat Ah gak liwet paling lah Gak liwet udah pasti Mang Karena logika tanpa logistik Ya radikal Ada ilmu nanya Kastrologi Kastrologi Atau sebagai liwet-meliwet Oh Tos hatam ya namanya Hatam Bari minta-minta Seperti itu kamari-kamari orang yang nonton Lera semangat Dewo Ini teh kita akan ada beberapa kali penampilan Penampilan-penampilan Banyak sekali Menghibur tentu saja Kamonesan-kamonesan Kamonesan-kamonesannya Alhamdulillah Dan kita juga sudah kedatangan panelist Sebagai tim penilai Sebagai tim penilai Pemuji iman Waduh Aduh Alhamdulillah Sehat bang Aduh Sehat bang bang Waalaikumsalam Di aturanan Mangkakan Aduh Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana tuh dosen Di UIN Universitas insya Allah Negeri Eh sana Ane Oh iya negeri Oh iya negeri Anu swasta itu Eh Di universitas Di universitas Universitas UIN SGD SGD Nah Sunan Gunung Jati Cibiru Di peradaban Islam Sejarah peradaban Islam Sejarah peradaban Islam Sejarah peradaban Islam Sejarah peradaban Islam 20 tahunan Ini Kang Agung Dangyang Santri ini Adalah salah satu Program Dari lesbuminya PWNU Dangyangers Terutama Dangyangers Dimana memang Tujuan utamanya Adalah Ingin Menampilkan Bahwa Di pesantren Santri Dan santri-santrinya ini Santriwan Dan santriwatinya ini Punya potensi Selain hanya Yang diketahui Silabus pelajarannya saja Seperti itu Kang Agung Nah Kang Agung ini kan Sebagai lulusan pesantren ya Kang Agung ya Insya Allah Suka buminya Kak Bung Suka buminya Sebagainya Aduh Nah itu memang Ada ya Kreatifitas Kalau mungkin Kalau di sekolah-sekolah umum Itu kayak Eskulnya Eskulikulernya Itu Kang Agung Leras Di pesantren itu Ada banyak kreatifitas Yang dilakukan oleh Santri Dari mulai kreatifitas Yang dalam tanda kutip Bermanfaat Sampai dengan yang Tidak bermanfaat Oh gitu Ada Ada Seperti Misalnya Apa Kalau Pak Kiai-nya lagi Ngaji keluar kota Nah kita kan Ngincer ini Balongnya nih Oh Nanti ketika Murek Eh apa Musuh Nanti ketika Ada ikan yang berhasil Kita Tangkap gitu ya Terus kemudian Ada temen yang Komplen Kamu ngapain ngambil Ikan Pak Kiai Pak Kiai itu Saya jawab Jangankan Apa Ikannya Ilmunya aja dikasih Temen-temen santri Pasti Kaiden Aduh Kaiden Kita inget Cerita Gus Dur ya Gus Dur Ini salah satu Prototipe santri Yang apabila Santri-santri Ingin melihat Prototipe sosok Yang sudah Mendunia Ya liatlah Gus Dur Gus Dur dulunya Seorang santri Tapi Karirnya sudah Menginternasional Nah itu kan ada tuh Ceritanya ketika beliau Ngaji di Tegal Rejo Di Kiai Haji Hudori Ceritanya malam-malam itu Itu sama Kayak saya dulu itu Ada balong Kiainya Kemudian Di pedang Ya di pedang Oh di pedang Pas Pak Kiai Haji Nujuh angkat Keluar kota Tanya Alibi kuat Itu te Hari pas Bade Dipasak Pak Kiai Haji Sumpi Kabur uwi Atas pengawasan Kan rencangan Kalo labur Tinggal Gus Dur Dia nyalir Terus gitu te Ditaro Kamu ngapain Bawa ikan Kata Gus Dur Ini Kiai Saya bawa Berhasil mengusir Maling-maling Yang tadi Mengangkap Ikan Kiai Ini ikan Menarik sekali Akhirnya kata Kiainya Yaudah Kalo gitu Kadong diambil Yaudah Kamu makan aja Masak aja Akhirnya Gus Dur Kan makan juga itu ikan Yang gak pun mangga Itu cerita-cerita seperti itu Di santri itu Banyak Makanya Selain potensi-potensi Yang tentu nanti Seperti ditampilkan Itu juga Cerita-cerita seperti itu Menjadi bagian daripada Warna-warni Dan dinamika santri Menarik memang Menjadi santri itu Ini Cerita Kang Agung Yang tadi membuktikan Bahwa pesantren Bukan sebuah penjara Bahwa ternyata Yang dilihat orang di luar nih Yang belum pernah ngerasain Pesantren Mungkin Ya Hanya melihat Aduh ngaji terus Tisuk jedur Tampai kasore jeder Ternyata Banyak potensi Yang bisa kita gali Dan juga Memang jadi program Di dalam pesantren itu sendiri Makanya nanti Kalau ada yang jadi stand-up komedi Karena memang Kultur santri itu Humoris ya Humoris Menyenangkan 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 Betul Oke Baiklah Kang Agung Kang Adew ya Kita Akan menyaksikan nih Apa sih penampilan-penampilan Yang sudah disiapkan dari Santri-santrinya Azzaqiyah Dan juga LP Ma'arif Nah Datul Ulama Oke Dang Yangers Dang Yangers Ada Oke Baiklah Setelah Iklan yang satu ini Kita akan segera Menampilkan Kabisa-kabisa Kabalarea Jangan lupa Acara ini Didukung oleh Papuri Saung Sunda Vintage Bandung Vintage Bandung Iya Dan juga Majelis Ahlang Kita akan mulai setelah Yang satu ini Oke Auzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Fadkuruni Adhkurukum Waskuruli Walatakfurun Ya Ayuhal Lathina Aman Usta'inu Bisobri Wasola Inna Allah Ma'asabirin Walatakfurun Limai Yuktalu Fisabili Allah Amwat Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Al-Fatihah Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar dan sholat Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar Dan janganlah mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati Tetapi kamu tak menyadarinya Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata Inna nilahi wa inna nilahi razi'un Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Maha benar Allah dengan segala pirmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khususan saya dinaseh Abdullah bin Husein bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Dan Dan Menonton Dan Dan orang yang menonton Hidupnya Dan Alhamdulillah Dan 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 Dan